Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 22 Desember 2022, Renungan pada pagi hari ini didasarkan pada Injil Lukas pasal 2 ayat 12 demikian. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberi judul Tak Terduga. Hidup kita kadang diperhadapkan dengan keadaan yang tak terduga. Hal itu seringkali merupakan sesuatu yang berjalan di luar rencana. Atau sesuatu yang tidak kita prediksi, bahkan tidak masuk dalam logika kita. Seseorang mungkin punya pandangan bahwa masa depan seolah berjalan tanpa kendali. Hal tak terduga itu adalah bagian dari begitu banyak kebetulan yang terjadi di masa depan. Namun hal itu bukanlah apa yang digambarkan Alkitab tentang masa depan dan siapa Alkitab. Alah adalah Tuhan yang melihat dan berkuasa atas masa depan. Kehendaknya pasti terjadi. Maksud dan rancangannya membentang meliputi masa demi masa. Sejak zaman purbakalah hingga akhir dunia. Yesaya 37 ayat 26 bagian Alam mengatakan, Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakalah. Sekarang aku mewujudkannya. Saudara-saudara Tuhan Allah adalah Bapak kita yang mengetahui dan berkuasa atas masa depan. Jika demikian, marilah di dalam masa Natal ini kita sekali lagi menghayati hal-hal yang nampak tak terduga di dalam peristiwa Natal. Allah telah menetapkan di dalam hikmatnya bagaimana peristiwa kelahiran Yesus akan terjadi. Maka bukanlah sebuah kebetulan jika pada saat itu Maria dan Yusuf kehabisan tempat menginap di Berlehem. Juga bukan kebetulan jika di tengah situasi serbat tak pasti di malam itu Maria harus melahirkan sang bayi kudus Yesus. Memang berita Natal itu seolah hadir dalam situasi yang tak terduga. Tetapi itu bukanlah kebetulan. Kepada para gembala yang berjaga di padang, disana malaika Tuhan berkata, Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, Kelahiran Yesus Sang Firman yang di dalam namanya segala sesuatu dijadikan, Berlangsung dalam keadaan yang sangat sederhana. Suatu yang berada di luar nalar manusia. Dan itulah hikmat Allah. Hikmat Allah melampaui apa yang diharapkan orang. Apa yang dapat dipikirkan orang. Maka melihat hal ini, Apa yang bisa kita pelajari. Kita mungkin tidak pernah bisa mengantisipasi sepenuhnya, Apa yang dapat terjadi dengan rencana-rencana kita. Tetapi Allah di dalam hikmatnya akan menuntun kita masuk dalam rencananya yang agung. Apa yang terjadi mungkin tidak bisa kita duga. Di luar nalar dan harapan kita. Tetapi marilah terus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Maka ketika hidup penuh dengan kejutan, Penuh dengan hal yang tidak terduga. Marilah kita terus percaya bahwa Allah punya rencana di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami melewati hari-hari kami bersama dengan engkau. Bahkan di tengah keadaan-keadaan yang tidak kami duga. Engkau Allah yang berkuasa penuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.